Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Neci Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah dan semangat untuk belajar Perkenalkan nama Ibu Rinali Nawati Ibu disini mengajar mata pelajaran biologi Pada kesempatan ini, khususnya pada video pembelajaran ini Ibu akan memberikan materi bab 1 di semester 1 Itu tentang ruang lingkup biologi Dimana ruang lingkup biologi ini mencakup Antara lain ada ciri-ciri makhluk hidup Objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan Cabang biologi, manfaat, dan kerja ilmiah Kita mulai dari pengertian biologi Bios itu artinya hidup Dan logos artinya pengetahuan Jadi biologi ini adalah ilmu yang pengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup Jadi biologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan Sehingga biologi ini merupakan bidang ilmu yang sangat luas Bagian dari sains Serta berkaitan dengan ilmu-ilmu lain Seperti misalnya ilmu fisika, kimia, dan geografi Karena biologi termasuk ke dalam ilmu sains Maka sains ini adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena Atau kejadian-kejadian di alam Untuk mempelajari alam apa adanya Dimana sains memiliki beberapa ciri Yang pertama Objek kajian berupa benda konkret Atau benda nyata yang dapat ditangkap oleh alat indera Yang kedua Memiliki langkah-langkah yang sistematis Yang bersifat baku Artinya sistematis ini Langkah-langkahnya itu harus secara berurutan Kemudian yang ketiga Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris Atau pengalaman yang nyata Kempat Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum Dimanapun diberlakukan Kemudian ciri yang kelima Hasilnya bersifat objektif Atau apa adanya Dan terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektivitas Ciri yang terakhir Menggunakan cara berpikir logis Yang bersifat deduktif Dan induktif Deduktif artinya Berpikir dengan menarik kesimpulan Dari hal-hal yang khusus Menjadi ketentuan yang berlaku umum Sedangkan bersifat induktif Berarti Berpikir dengan menarik dari hal-hal umum Menjadi khusus Nah sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup Ciri makhluk hidup Itu yang pertama adalah respirasi atau bernapas Kemudian yang kedua bergerak Memerlukan nutrisi atau makanan Melakukan reproduksi Melakukan ekskresi Tanggap terhadap iritabilitas Mampu tumbuh dan berkembang Dan mampu beradaptasi Kita lihat ciri yang pertama Yaitu bernapas Dan ini ada hubungannya dengan Makanan atau nutrisi Coba kalian perhatikan Ada dua buah reaksi Dimana reaksi ini saling keterkaitan Yang pertama Ada reaksi potosintesis Dimana potosintesis ini Merupakan proses Penyusunan zat makanan Zat makanan yang disusunnya adalah Berupa glukosa Dilakukan oleh daun Karena daun memiliki klorofil Dibantu oleh Adanya energi cahaya Matahari Nah disini adanya Proses penyusunan zat makanan Dan proses penyusunan zat makanan ini Diawali dari Adanya bahan baku yang berupa Karbon dioksida Dan uap air Kemudian Kemudian dibantu dengan adanya Cahaya matahari Dan terjadi di klorofil Maka terbentuklah Zat makanan dalam bentuk Glukosa Dan oksigen Nah kemudian Oksigen ini Oleh tumbuhan Akan dilepaskan ke udara bebas Setelah dilepaskan oleh Ke udara bebas Oksigen ini Akan ditangkap oleh Makhluk hidup lain Seperti misalnya Manusia Atau hewan Untuk melakukan Respirasi Atau Bernafas Bernafas disini Memiliki pengertian Proses menghirup oksigen Dan mengeluarkan Gas karbon dioksida Nah reaksi respirasi ini Diawali dari Atau yang merupakan Bahan bakunya Adalah glukosa Glukosanya dari mana? Dari hasil Fotosintesis Nah kita Sehari-hari makan Kemudian Setelah makan Akan terjadi suatu reaksi Atau metabolisme Di dalam tubuh Kemudian Dengan menghirup oksigen Maka akan terjadilah reaksi Hasilnya apa? Dihasilkan berupa gas Maaf Dihasilkan berupa uap air Dan gas karbon dioksida Kemudian Dihasilkan juga Adanya energi Nah gas karbon dioksida Yang dihasilkan Dari hasil respirasi Itu akan digunakan oleh Tumbuhan Untuk melakukan Fotosintesis Jadi Reaksi antara Fotosintesis Dan respirasi Ini terjadi saling Keterkaitan Ibu ulang lagi Kita lihat Siri yang kedua Yaitu Bergerak Setiap makhluk hidup Mampu bergerak Misalnya Bergerak itu apa? Bergerak itu adalah Proses pindah tempat Seperti misalnya Pada manusia Berjalan Berlari Melompat Termasuk Termasuk juga Pada hewan Misalnya Ada yang berenang Ada yang terbang Pada tumbuhan Nah bagaimana Kalau pada tumbuhan Bergerak Tumbuhan Tidak melakukan Pergerakan semua Tapi hanya Bagian-bagian Dari organ Tertentu saja Misalnya Organ akar Itu akan bergerak Terus menembus Ke dalam Tanah Atau sebaliknya Bagian tunas batang Itu akan terus Muncul ke atas permukaan Karena adanya Cahaya matahari Kemudian Siri yang ketiga Adalah Nutrisi Atau bahwa Makhluk hidup itu Memerlukan makanan Di dalam makanan Terdapat Zat-zat makanan Yang dibutuhkan oleh tubuh Di antaranya Seperti Ada Karbohidrat Protein Lemah Nah di antara Zat-zat makanan itu Ada yang Salah satunya Berfungsi sebagai Pembangun Sel-sel tubuh Seperti misalnya Protein Nah itu Oleh karena itu Maka makanan ini Sangat diperlukan Untuk kelangsungan Hidup Makhluk hidup Kemudian Ciri yang keempat Adalah Reproduksi Setiap Makhluk hidup Selalu Melakukan Reproduksi Dengan tujuan Bukan untuk Memperbanyak Keturunan Tetapi justru Untuk Melestarikan Jenis Yang kelima Bahwa Makhluk hidup itu Melakukan Ekskresi Ekskresi itu Adalah Proses Pengeluaran Jat-sisa Metabolisme Yang tidak Dibutuhkan Lagi Oleh tubuh Kenapa Harus Dikeluarkan Karena Sisa Metabolisme Ini Akan Menjadi Racun Di dalam Tubuh Sebagai contoh Misalnya Kalau pada Manusia Urin Urin Itu harus Dikeluarkan Karena Kalau tidak Itu akan Meracuni Tubuh Termasuk Juga Keringat Keringat Adalah Hasil Dari Metabolisme Yang tidak Dibutuhkan Oleh tubuh Oleh karena Itu Harus Dikeluarkan Nah Proses Pengeluarannya Itu disebut Sebagai Ekskresi Kemudian Ciri Selanjutnya Bahwa Makhluk Hidup Itu Melakukan Iritabilitas Iritabilitas Itu adalah Pekat Terhadap Rangsangan Contoh Manusia Kenapa Pekat Terhadap Rangsangan Karena Manusia Itu memiliki Sel-sel Sarap Sehingga Apabila Sel-sel Sarap Itu Dipengaruhi Misalnya Oleh Adanya Panas Oleh Adanya Rasa Dingin Maka Akan Langsung Memberikan Tanggapan Kemudian Makhluk Hidup Itu Melakukan Tumbuh Pertumbuhan Dan Perkembangan Nah Ini Juga Karena Dipengaruhi Oleh Adanya Makanan Yang Setiap Hari Dikonsumsi Dengan Sehari-hari Kita Makan Maka Akan Terjadi Proses Pembangunan Sel-sel Di Dalam Tubuh Sehingga Tubuh Kita Akan Tumbuh Dan Berkembang Ciri Yang Terakhir Adalah Adaptasi Kenapa Adaptasi Diperlukan Oleh Makhluk Hidup Karena Adaptasi Ini Adalah Untuk Menunjukkan Bahwa Makhluk Hidup Yang Mampu Beradaptasi Dia Akan Tetap Bertahan Jadi Tujuannya Adaptasi Adalah Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya Tema Selanjutnya Adalah Objek Biologi Pada Tingkat Organisasi Kehidupan Tingkat Organisasi Kehidupan Yang Pertama Itu Diawali Dari Adanya Molekul Paling Rengdah Ini Tingkatannya Kemudian Lebih Tinggi Dari Molekul Ada Sel Kemudian Ada Jaringan Ada Organ Sistem Organ Organisme Populasi Komunitas Ekosistem Bioma Dan Biospe Yang Namanya Organisasi Tingkat Kehidupan Berarti Disini Bertingkat Artinya Mulai Dari Yang Terendah Molekul Sampai Ke Biosfer Yang Tertinggi Kita Lihat Satu-satu Penjelasannya Yang Pertama Molekul Proton Neutron Dan Elektron Ini Merupakan Penyusun Materi Yang Paling Sederhana Dan Akan Membentuk Atau Bergabung Membentuk Atom Kemudian Atom-atom Ini Akan Berikatan Membentuk Suatu Molekul Sebagai Contoh Adalah Molekul Air Molekul Air Ini Memiliki Rumus Kimia H2O Artinya Setiap Molekul Air Terdiri Dari Tiga Atom Dua Atom Hidrogen Dan Satu Atom Oksigen Kemudian Molekul Molekul Ini Saling Berikatan Dan Membentuk Ikatan Yang Kompleks Untuk Menyusun Organel Sel Yang Kedua Ada Sel 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 ini Merupakan Unit Struktural Dan Fungsional Penyusun Tubuh Makhluk Hidup Dimana Makhluk Hidup Itu Ada Yang Bersel Satu Atau Sel Tunggal Atau Biasa Disebut Uniselular Dan Ada Yang Bersel Banyak Atau Multiselular Yang Uniselular Atau Bersel Satu Sebagai Contoh Adalah Sel Bakteri Kenapa Dikatakan Sel Bakteri Karena Bakteri Itu Hanya Terdiri Dari Satu Sel Nah Yang Bagaimana Yang Memiliki Banyak Sel Contohnya Adalah Pada Hewan Manusia Dan Tumbuhan Nah Disana Terdapat Berbagai Macam Sel Yang Nanti Akan Membentuk Suatu Organisasi Kehidupan Berdasarkan Ada Tidaknya Membran Inti Maka Sel Dikelompokkan Menjadi Dua Tipe Yaitu Ada Sel Prokaryotik Dan Sel Ekarotik Sel Prokaryotik Adalah Sel Yang Tidak Memiliki Membran Inti Sebagai contoh Misalnya Pada Sel Bakteri Disini Pada Bagian Intinya Tidak Dilindungi Oleh Membran Inti Oleh Karena Itu Sel Bersifat Prokaryotik Sedangkan Yang Termasuk Kedalam Sel 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 Dengan sel eukaryotik Jadi titik beratnya adalah Ada tidaknya membran yang melindungi inti sel Yang selanjutnya Sel-sel tadi itu Kemudian akan berkumpul Membentuk suatu jaringan Jadi jaringan itu adalah Suatu kumpulan dari sel Yang memiliki struktur dan fungsi yang sama Jadi sel-selnya itu Memiliki struktur dan fungsi yang sama Kemudian bergabung, berkelompok Maka terbentuklah suatu jaringan Sebagai contoh Jaringan epitel Kemudian jaringan ikat Ada jaringan penyokong Dan masih banyak yang lainnya Nah kemudian jaringan-jaringan ini Karena memiliki fungsi tertentu Fungsi yang pertama Yang sama Maka jaringan itu akan berkumpul lagi Membentuk suatu organ Jadi dengan kata lain Organ itu adalah kumpulan dari berbagai jaringan Yang bekerja sama dalam melakukan suatu fungsi tertentu Sebagai contoh adalah organ jantung Hati, lambung, mata, paru-paru dan yang lainnya Ibu ambil contoh misalnya Organ jantung Nah bagaimana sampai terbentuknya organ jantung Jadi ada beberapa jaringan Salah satunya misalnya ada jaringan epitel Jaringan sarap Kemudian jaringan darah Ini akan berkumpul Karena memiliki fungsi tertentu Maka terbentuklah organ jantung Jadi jantung itu terdiri dari Disusun dari jaringan epitel Jaringan darah Dan jaringan sarap Nah kemudian organ-organ yang sudah terbentuk Ini akan berkumpul lagi Karena melakukan fungsi dan tugas yang saling terkait Maka terbentuklah sistem organ Jadi sisim organ itu merupakan kumpulan dari organ-organ Yang melakukan fungsi dan tugas saling terkait Sebagai contoh misalnya Ada organ mulut Organ kerongkongan Lambung, usus Hati dan pankreas Karena memiliki fungsi dan tugas yang saling terkait Maka terbentuklah sisim pencernaan Contoh lain misalnya Organ hidung Tenggorokan Paru-paru Sama memiliki fungsi dan tugas yang saling terkait Sehingga terbentuklah sisim Pernapasan Nah kemudian sistem organ itu Nanti akan membentuk suatu individu Apa individu? Individu itu merupakan organisme tunggal Tunggal itu satu Bagai contoh Seekor tikus Jadi tikusnya hanya ada satu Atau disini misalnya Contoh disini ada seekor kijang Seekor harimau Seekor kudra zebra Nah hanya satu Oleh karena itu dikatakan sebagai individu Kemudian individu-individu ini akan berkelompok Karena satu jenis atau satu spesies Sehingga terbentuklah suatu populasi Jadi populasi merupakan kumpulan Atau kelompok individu Yang jenis atau spesiesnya sama Bisa kita lihat disini Ada kumpulan Dari burung bangau Maka ini dikatakan sebagai populasi burung bangau Ini ada beberapa koala Yang sedang berkumpul, berkelompok Maka disebut populasi koala Kemudian ada juga disini Kumpulan dari burung-burung pinguin Nah ini juga dikatakan sebagai Populasi pinguin Nah dilanjutkan tingkatan yang lebih tinggi adalah komunitas Komunitas disini Merupakan kumpulan dari beberapa populasi Yang menempati area atau tempat yang sama Dan saling berhubungan Ibu ambil contoh disini Komunitas sawah Nah kalau kalian perhatikan Apa saja sih komponen biotik yang ada disawa Coba perhatikan disini Ini ada populasi padi Atau populasi tanaman padi Kemudian ada lagi Populasi burung bangau Ada lagi disini Populasi Belalang Ada kumpulan beberapa belalang Kemudian disini ada populasi Ecing gondok Dan populasi tanaman jenis lainnya Artinya disini ada beberapa macam populasi Karena berada di dalam area yang sama Atau daerah persawahan Maka ini dikatakan sebagai komunitas sawah Nah kemudian Komunitas sawah ini Apabila populasinya saling berhubungan Atau saling berinteraksi dengan lingkungan Maka tidak lagi dikatakan sebagai komunitas Tapi dikatakan sebagai ekosistem Jadi ekosistem itu Merupakan hubungan timbal balik Antara makhluk hidup dengan lingkungannya Sebagai contoh misalnya disini Disini ada ekosistem sungai Dimana disini ada populasi air Kemudian di pinggirnya ada populasi pohon-pohonan Kemudian ada populasi burung Nah kemudian ada juga komponen abiotiknya Cahaya matahari Ada air Ada udara Nah antara komponen biotik dengan abiotik itu Terjadi saling keterkaitan Atau hubungan Maka ini dikatakan sebagai ekosistem Kita lanjutkan Tingkatan yang lebih tinggi dari ekosistem Ada bioma Bioma itu merupakan kumpulan Dari ekosistem yang ada di dunia Dan nanti bioma ini Akan berkumpul lagi Maka terbentuklah biosfer Nah contoh dari bioma Misalnya ada bioma tundra Ada bioma gurun Ada juga bioma savana Nah biosfer inilah Dari tingkat organisasi kehidupan Yang paling tinggi Gimana anak-anak Mungkin sudah sedikit terbuka Penjelasan dari ibu Nah kalau sedikit sudah terbuka Penjelasan yang tadi ibu sampaikan Nanti ada tugas individu Silahkan kalian cari informasi Tentang perbedaan Antara sel hewan dan sel tumbuhan Dengan menggunakan tabel Silahkan kalian kerjakan di buku catatan Tugasnya individu Tapi kalian boleh mengerjakan secara berkelompok Untuk memudahkan pekerjaannya Mungkin sampai disini dulu Urayan materi yang ibu sampaikan Ya Insya Allah nanti kita sambung lagi Di video pembelajaran Selanjutnya Tetap semangat Selalu di rumah Dan tetap belajar Untuk masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!